Yolai, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel Ruinskani So, di video kali ini kita akan kembali ma-react sebuah tayangan keluarga lagi cuy ya Yang bernamakan Skibidi Toilet, karya dari Bang Davokbum, oke? Jadi kemarin itu kita sudah sempat ma-react Skibidi Toilet ini tapi di episode 51 hingga 55 guys Dan di episode kali ini kita akan kembali ma-react di episode selanjutnya Yaitu episode 56 hingga ke episode 61 yang baru saja rilis ini cuy Bahkan 1 jam yang lalu ini baru rilis ya Oke, so ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam videonya Oh iya, jadi itu kemarin banyak yang komentar bahwa Bang, ini sebutan G-Man itu salah, Bang, ini bukan G-Man, Bang, ini bukan Ultra Gue minta maaf guys ya Nah, karena pada saat itu gue sering memberikan sebuah sebutan-sebutan sendiri kepada karakter yang ada di Skibidi Universe ini cuy Dan mulai saat ini, buat kalian-kalian para Skibidi entusias nih ya Tenang, gue gak akan salah sebut lagi karena gue akan menyebutkan berdasarkan karakter nama-nama yang telah disebutin oleh website fandom ini cuy Oke, jadi seperti yang biasa kalian lihat disini banyak nama dan juga karakter Jadi gue bisa merekognize atau mengenali mereka semua tanpa takut salah nyebut guys, oke So ya, langsung aja kita saksikan keseruan dari Skibidi Toilet cuy Oke, seperti biasa gue bakal pure react videonya terlebih dahulu ya Lalu setelah itu kita akan lanjut dengan membedah video tersebut cuy, oke Dan ini dia episode 56 cuy, oke Let's go, nanti kita tonton aja Oke, uh Pukul-pukul anjir What, what Oh Oh my god, kepalanya akan balik guys Bisa berputar gitu ya, kayak buru hantu coy Apa nih? Tablet Ah, apa itu? Toilet hancur Toilet irang kah? Oh, ada TV men guys Oh, dia teleport guys What the hell man? Apa itu barusan? Uh, wajah itu apa guys? Oh my god Titan Speaker Man guys Oh my god No, oke Untungnya kita selamat ya Enggak langsung meninggal cuy Oke, kabur, 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 kabur Wuh Kenapa lu nyerang gua? Oh, ada listriknya guys Yang berarti Si Titan Speaker Man itu sudah kesurupan guys Atau terkontaminasi oleh virus Skibiri Toilet cuy Oh my god Waduh, ini serem banget sih Oke So ya, langsung aja kita bedah ya cuy ya Oke, di tampilan awal kita diperlihatkan Seorang CCTV men yang sedang mengebuki Para Skibiri Toilet yang berkacamata ini ya Atau glasses Skibiri Toilet cuy Dan ya sebentar Gua ada yang kayak aneh nih disini nih Kita coba kita putar lagi dan Itu mau ngapain, ey CCTV men Lu ngapain gocak ini kok What the hell boy Itu kenapa? Oke, buat kalian yang tau Dia lagi ngapain Bisa tulis aja di kolom komentar ya Dan disini TV men itu kayaknya dia sangatlah brutal ya Karena sebelum-sebelumnya Kayaknya gak pernah pake benda tajam guys Sebelumnya kalau gak ditonjok Ya dipukul atau diflas Ini TV men menggunakan pisau guys Oh my god Dan tiba-tiba saja Ini kita putar balik ya Tiba-tiba saja Oh ini tank Tanknya hancur guys Oh my god Ini tank dari para CCTV men kah? Waduh tanknya hancur Yang menadakan bahwa tank tersebut Telah dihancurkan oleh Titan Speaker Man guys ya Karena setelah tablet atau notifnya muncul Tiba-tiba tuh ada Speaker Man yang muncul guys Oke, dan TV men pindah Gua gak tau dia kemana ya Oke, itu dia Oh my god Kedatangan si Titan membuat CCTV men ini kebakaran guys Gila Oh Meledak guys Dan coba sebentar ya Gua puter Gua ulangin Ini apa barusan yang lewat? Oke Oh Itu tanknya mungkin ya Kemungkinan besar itu adalah tank atau kendaraan para CCTV men Dan bisa kita lihat disini kita ditembak oleh Titan Speaker Man yang sudah terinfeksi oleh parasit Skibi di toilet guys Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ini dari dulu kayak masih ada aja yang terfontaminasi dengan virus tersebut ya Oh my god Padahal udah ada penawarnya loh Berupa tembakan guys Tapi kenapa masih bisa terinfeksi saudara-saudara Oke Oke yaudah langsung aja kita lanjut ke episode yang selanjutnya Oh my god Dan ini dia kita sudah masuk di episode 57 ya Dan disini durasinya agak sedikit panjang guys Yang gak seperti biasanya Durasinya itu 2 menit 43 detik Atau setara dengan 3 short mungkin ya Oke So ya langsung aja kita putar Oke ini suara apa nih Wow Oke ada CCTV men Yang sedang berlindung ya Oh itu serangan siapa tuh Oh masih Oh Gila cuy Wah friendly fire guys Oh my god Speaker Man diijek gitu aja dong Wah gila Oh Oh my god Ini dia boy Jangan senang dulu Oh Apa itu Buset Oh Gila Tembakannya OP banget guys Ah Tapi secara fisik lebih gedean sih Si apa nih Titan CCTV ya Ukurannya ya Wah Gila Speakernya cuy Wah ini merusak telinga banget sih Oh my god Datang lagi nih si laser Wah Wah epic banget sih sumpah Wah diroyok dong Gila Itu di belakang ada siapa tuh Oh CCTV men guys Nice Yah Yah No Meninggal guys Dan patah tulangnya cuy Wah sadis bener sih sumpah Ini episode yang baru-baru ini Kayaknya makin sadis ya Oh my god Wah itu satisfying sih Kayak apa tuh Mainan ini ya Yang dipukul-pukul itu ya Mainan tikus Kepala tikus guys Oke Ajar di smackdown dong Wah gila Bener-bener diroyok guys Banyak banget cuy Pasukannya cuy Uh Nice Ditusuk masih It's okay guys Tuh sumpah nih Banyak banget guys Pasukan dari skibi di toilet cuy Ada sandurasinya lama Oh TV men Oh TV bow men Oke ada TV bow men Apakah dia berhasil mencabut Parasit yang ada di Speakerman ini guys Waduh Datangan dari belakang Wah Wah kita ngapain Wah kita nembak Oh untung dia gak ajar ya Ah Nice Mantap Keren kamu TV bow men Itu TV bow men kan Gue gak begitu jelas guys No Itu badannya udah hancur guys Udah di Ini Diremes ya Sama si Titan Speakerman Yang kesurupan cuy Oh Nah kenapa ya Nah kenapa Gue gak bukannya rasis ya Tapi saat Speakerman Atau CCTV Atau skibi di toilet Yang diinjek Itu gak masalah guys Sedangkan kalau CCTV men Ataupun Speakerman yang diinjek Gue gak tega guys Nah kenapa ya Nice Thank you Titan CCTV men Mau apa ya Kalau misal Gue agak belipet guys Karena gue agak Ini Lupa-lupa inget Nama-namanya guys Udah lama gak react cuy Yuk langsung aja Kita lanjut ke bedah video yuk Walaupun 2 menit 43 detik It's okay Oke ini dia Mari kita bedah Dan Disini di awal-awal kita itu Dipertunjukkan Suasana perang yang begitu Dasyat ya Atau suasana duel guys Bisa kita lihat Si Titan Speakerman Ya Gue hampir salah sebut mulu ya Titan Speakerman Barusan menginjak Giant Speakerman guys Atau Speakerman yang Ukurannya agak gedean dikit guys Dikit tapi gak ada apa-apanya Ini sama sih Titan Speakerman nya Jelas cuy Dan disini Dia udah Memhabisi seluruh Pasukan Alliance Atau Aliansi ya Aliansi itu terdiri dari CCTV men Speakerman TV men Dan Lain sebagainya guys Ya Tapi yang ada disitu Kebetulan yang ada di lapangan itu Di antaranya ada CCTV men Dan juga Speakerman guys Oke Dan tiba-tiba Si Titan CCTV men Ini Atau pahlawan kita semua Datang untuk Mencegah itu semua ya Dan ya Tapi yang bisa kita lihat Si CCTV men Ini ditembakin ya Dan Dia mengeluarkan Tameng baru Gue gak tau nih Sebelumnya tuh Apakah ada Senjata ini Perisai ini Atau enggak Karena disini Gue baru lihat guys Dan ya Strategi si Giant Atau Titan Si CCTV men Ini cukuplah Bagus ya Dia mengeluarkan Perisai Lalu dia mendekatkan Lalu disini Di shockwave Oleh Titan Speakerman ya Dan tiba-tiba Muncullah Seorang G-Man Yang telah di upgrade ya Kalau gue lihat Dari mukanya Ini adalah G-Man Tapi kenapa Dia pakai Jetpack guys Gue agak bingung nih Oke Jadi semoga aja Gak salah ya Dia G-Man sih Oke Dan dia menembakkan Laser Wah Tapi lasernya Tidak mempan Guys Wow Gila sih Dan disini Ini bener-bener Chaos guys Si Titan CCTV men Ini bener-bener Dikroyok Abis-abisan Dan ya Ini sayang Demi sayang ya Seorang Planger Atau CCTV men Yang membawa Penyedot WC Aduh itu Kenapa sih Ada alarm Bentar ya Oke Sampai mana tadi Ya Pokoknya Ini sayang Demi sayang Guys Si Planger Atau CCTV men Yang membawa Sedat WC Itu Dia ketahuan Karena mungkin Emang ya Badannya Si Titan Speaker man Ini gak begitu Gede Jadi Dia masih Kerasa Guys Kalau Misal Ada yang Naik ke Badan dia Coy Oke Dan ya Dia udah gak bisa Apa-apa Dia pasrah Akhirnya Dia diremukan Guys Badannya Oh my god Dan disini Masih berlanjut Guys Namun bedanya Disini Gue gak tau Dia dapet dari mana Si Titan CCTV man Ini guys Karena Barusan Dia membawa Palu Ini ya Kita bisa Lihat Dia bawa Palu Sebelumnya Dia gak bawa Apa-apa Cuy Sumpah Kalau Kalian gak Percaya Bisa Dicek Sendiri Atau Mungkin Dia simpen Di belakang Mungkin Gue gak Begitu Gah Tadi Oke Dan Digebuk oleh Palu Jadi Toilet Gebrek Guys Oke Lalu Dilanjutkan Kembali Untuk Menyerang Titan Speaker man Guys Dan disini Kayaknya Titan Speaker man Itu kewalahan Dan Tiba-tiba Dari alah Belakang Ada Segibi Di toilet Ini namanya Kalau gak salah Blind Apa Pokoknya Sebelumnya Kita pernah Lihat orang Ini Cuman Bedanya Dia gak Pake Senjata Ini Gue gak Tau Ini Siapa Karena Gue cari Di website Itu Belum Ada Jadi Gue gak Tau Ini Namanya Siapa Tapi Secara Bentuknya Kayak Blind Tapi Kok Ada Kaki Kaki Laba Laba Ataukah Strider Strider Gue gak tau Pokoknya Strider Blind Sama Katana Pedang Pedang Gitu Dan Dia Lalu Menusuk Secara Tiba-tiba Untungnya Untung Demi Untung Titan CCTV Itu Bukan Titan Bukan CCTV Biasa Dia gak Punya Badan Ini Adalah Robot Jadi Gak Akan Kenapa Kalau Ditusuk Dia Gak Akan Merasakan Sakit Jadi Seharusnya Dia aman Karena Disini Kita Tidak Melihat Cairan Yang Keluar Entah Itu Darah Ataupun Oli Disini Aman Semua Dan Tiba-tiba Ada Helikopter Toilet Langsung Diambil Diremes Kayak Squisy Dini Doang Kepalanya Langsung Remuk Dan Tiba-tiba Kita Ditembak Oleh Titan Speaker Dan Disini Tiba-tiba Muncul Ada TV Woman Tiba-tiba Langsung Naik Di atas Kepala Dan Mencabut Dan Disini Dia masih Belum Menyerah Setelah Digeprek Dia masih Muncul lagi Di belakang Cuman Kayaknya Beda Gue Gatau Apakah G-Man Ini Ada Dua Atau Gimana Karena Dari Penampilannya Pun Beda Dia Gak Pake Kacamata Gak Pake Headphone Dan Lasernya Cuman Dua Sebelumnya Ada Tiga Baris Tiga Baris Gini Nah Ini Yang Tengah Gak Ada Dia Datang Dengan Muka Kasnya Dia Yang Penuh Ekspresi Dan Dia Gak Jadi Karena Dia Takut Karena Disini Sudah Ada Orang OP 2 Pantesan Si G-Man Takut Coy Oke Dan Lalu Si TV Woman Ini Berhasil Menyamatkan Dan Orang Yang Hancur Tersebut Si Planger Itu Udah Dibawa Kemakas Dan Sisa Ini Si Parasit Di Injek By the way Parasitnya Gede Banget Coy Gila Lo Ini Kayaknya Si Titan Speakerman Ini Masih Gak Sadar Apa Yang Telah Aku Lakukan What Happen Musiknya Pun Sedih Apakah Ini Salah Ku Aduh Wah Kayaknya Feeling Gua Ini Si Titan Speakerman Ini Dia Sangat Merasa Bersalah Tapi Emang Apa Boleh Buat Orang Dia Kesurupan Atau Simpelnya Dia Itu Kehilangan Kesadaran Diri Guys Karena Dikendalikan Oleh Parasit Tersebut So Langsung Aja Kita Lanjut Ke Next Apa Sini Oke Kita Udah Sampai Di Video Yang 58 8 Oke Langsung Langsung Kita Play Dan Ya Oh Ini Bapak Anda Manjat Wah Beringas Banget Sumpah Para Skibi Di Toilet Guys Wah Cok Ditusuk Tusuk Guys Udah Kayak Sate Aja Coy Oh Nice Titan Speakerman Dia Kembali Untuk Mahna Bus Kesalahan Dan Dosa Dosanya Ya Oh My God Let's Go Titan Speakerman Wah Anjay Langsung Dibersihin Wah Masih Pampir Dia Masih Berani Guys Wah Banyak Masukannya Tembak Wah Gila Kita Dikepung Guys Nggak Wah Ya Tinggal Oh Tidak Semudah Itu Wah Busen Gue jadi Kayak Inget Ini Kayak Film Apa Gitu Dia Nembak Sambil Muter Muter Guys Hitman Oh My God Ya Pokoknya Itulah Ada Film Guys Dulu Guys Lupa Namanya Nice Langsung Dihabisi Semua Guys Dan Si Titan CCTV Man Itu Nggak Sempet Bantuin Guys Saking Cepetnya Si Titan Speaker Man Ini Menghabisi Semuanya Guys Ya Langsung Kita Bedah Videonya Dari Awal Oke Kita Pertama Ditampilkan Seorang CCTV Man Yang Sudah Kualahan Nampaknya Ini Kayaknya Mereka Sudah Bener-bener Capek Menghadapi Para CCTV Salah Mulu Anjir Menghadapi Para Toilet Man Ini Skibri Toilet Ya Alhasil Dia Sudah Bingung Mau Sembunyi Di Tempat Mana Lagi Karena Tidak Ada Tempat Yang Sudah Tidak Ada Tempat Yang Aman Guys Untuk Mereka Alhasil Dia Mancet Tiang Dan Yang Paling Bawah Ini Kasian Dia Masih Digejar Makanya Dia Harus Menghalang Muka Si Skibri Toilet Ini Dengan Kaki Dan Ya Leret Panjang Buat Dan Ada Yang Naas Dia Berhasil Ketangkep Dan Ada Bangka Yang Sudah Berhasil Ketangkep Dan Kepalanya Lepas Sadis Sumpah Episode Yang Kesini Makin Lama Sadis Gila Ini Sudah Bukan Tontonan Bocil Lagi Sudah Tontonan Anak Dewasa Minimal 50 Tahun Yang Boleh Atau Entity Baru Yang Bernamakan Dual Busa Mutan Guys Oh My God Wah Itu Banyak Banyak Korbannya Yang Di Atas Yang Nggak Gantung Dan Tentu Saja Si Titan Speakerman Datang Untuk Menghabisi Mereka Semuanya Oh My God Nice Bentar Ini Siapa Wait 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 Oke Wait Abis Ini Guys Itu Siapa Guys Yang Di Atas Ini Siapa Cuy Oh My God Ada Orang Baru Lagi Wah Gue Nggak Tau Sih Mukanya Nggak Jelas Apakah Dia Bang Davuk Boom Kayaknya Beda Buat Yang Kalian Tau Itu Siapa Guys Kalian Bisa Tulis Aja Di Kolom Komentar Bantu Gue Cuy Karena Gue Nggak Tau Itu Siapa Dan Dia Memiliki Aura Hijau Artinya Apa Itu Aura Hijau I Don't Know Oke Dan Tentu Saja Dia Balik Lagi Guys Tidak Terima Ya Mungkin Itu Yang Lain Ya Temen Ya Dan Disini Ada Helikopter Toilet Ya Banyak Baet Guys Helikopter Toilet Ya Cuy Oh My God Langsung Dikeroyok Oleh Misil Guys Tapi Buat Apa Namanya Juga Titan Udah Pasti Kuat Lah Misil Misil Kecil Kayak Gitu Mah Geli Geli Doang Dan Si Titan CCTV Bingung What Happen Kenapa Dia Langsung Sebutal Itu Tapi Yaudah Kita Hanya Bisa Pasrah Dan Berterima Kasih Thank you Titan Speakerman Mantap Oke Lanjut Lagi Di Episode Yang 59 Wow Apa Ini Anjay Kita Jadi CCTV Men Yang Suka Parkour Guys Oh my god Itu siapa lagi guys Gue belum tau ya Ini siapa coy Gila gede banget Somba Buset Wow Ini dia guys Dua Pahlawan kita Telah kembali ya Mampus Meninggalkan semua Buset nih Ini pasukan baru ya Uh Apa itu coy Oh senjatanya Senjatanya Dimasukin mulut Guys Buset Ah Nice Dua Pahlawan Pembawa Kedamaian Is back Bro Oh my god Musiknya langsung Epic Semuanya langsung Berkumpul Ada yang Sempet joget Juga Saking Kegirangannya Wah Gila Berarti Sebelum mereka Dateng nih Tempat Sangatlah Kacau ya Wah Tos Persahabatan Guys Gila Wah Wah Keren sih Keren sih Ini ending yang cukup Epic ya Dan good ending Guys ya Karena disini Pasukan Alliance itu Menang Dan ya Kita bahas Satu persatu Yang ada di video ini Cuy Let's go Oke Jadi di awal Kita diperlihatkan Peperangan yang Begitu Hebat Dan disini Temen kita Yaitu CCTV Men hampir saja Digigit oleh Skibidi Toil Untungnya kita datang Untuk membantu Dan langsung Mengflash Skibidi Toilet tersebut Mantap Oke Nice Oke Dan tiba-tiba muncul Karakter baru Atau Intiety Baru Yaitu Dual Laser Launcher Guys Tiga sih sebenarnya Yang baru ya Ada dual laser launcher Lalu ada Large Anti-personnel Dan yang nanti Yang ketiga itu Adalah Oke Ya adalah Nanti kita Tunggu aja ya Oke Dan tiba-tiba Mereka berdua Pahlawan kita Datang Untuk membantu Guys Nah Yang ini Namanya itu Entah kok gak enak Bentar Ulang deh Ulang deh Nah Yang baru Yang ini Itu namanya Adalah Flying Octo Launcher Guys Jadi di belakangnya Banyak-banyak Launchernya lah Pokoknya kan Pokoknya kan Mereka itu Ada roketnya ya Berarti launcher ya Mereka semua Ada roket guys ya Ya Kenapa gue bisa tau ya Seperti yang gue bilang Di awal Gue Nyontek website guys Biar kalian juga Ikut tau lah Nama aslinya Itu kayak gimana ya Walaupun gue gak tau Itu nama resmi Atau bukan ya Oke Dan mereka semua Terbangtai Hancur Habis-habisan Guys Dan Tiba-tiba musiknya Epic Dan sepertinya Kita telah menyelamatkan Kota tersebut ya Dan para warga Dan juga para prajulit pun Berdatangan untuk Menghampiri kita Mengapresiasi Kerja kita Yang begitu baik ya Dan kita pun Resmi menjadi Sahabat sejati Guys Mantap Keren sih Yang episode ini ya Yaudah langsung aja Kita next ya Oke ini dia Kita sudah masuk ke dalam Episode 60 guys Kurang satu lagi Kita selesai Menamatkan episode Yang ada di Channel Davukboom ini ya Oke So langsung aja kita play Dan Ya Wow Apa nih Oke Lagi-lagi kita sebagai CCTV man Yang sedang mengintip Dan Ada G-Man guys Oke G-Man bersama si Siapa ini Kalau di episode sebelumnya ini Gue sebut Ufo ya Ufo toilet guys Tapi nama sebenernya itu Kalau gak salah Siapa gitu Gue lupa juga Wuh Kenapa tuh Wuh buset Kepalanya di Kepalanya dipegang guys Mau diborkam Wuh Oh my god Ini profesor toiletnya Untuk sekarang Gue sebutnya Asal-asalan dulu ya Karena gue gak tau guys Namanya siapa Ah Kayaknya tuh Mereka para Ini ya Skibri toilet tuh Dibagi Oleh dua kubu guys Wuh Kita ketahuan cuy Pasrah dong Ya Ya Meninggal dong Ah No Oke Tapi at least Kita jadi tau ya Keberadaan mereka Dan mau ngapain aja mereka Cuy Keren juga nih Gue malah baru kepikiran guys Oh iya juga Mereka kan CCTV men Ada TV men Otomatis bisa terkonek dong Lah iya Satunya ngelihat Satunya Output Wah Pinter juga ini Oke So ya Langsung aja kita bedah ya cuy Oke di awal itu Kita diceritakan Sebagai CCTV men Yang sedang mematamatai Pihak lawan Yaitu Pihak Skibri toilet ya Dan disini Yang UFO toilet itu Itu sebenernya Nama aslinya adalah Asylum Astro toilet guys Dan disini Mereka itu kayaknya Sedang berdebat Entah berdebat apa ya Mungkin urusan politik guys Dan ya Gue juga gak ngerti Mereka ngomong apa ya Karena mereka pake bahasa toilet guys Gue gak paham ya Mungkin buat kalian yang paham Tulis aja di kolom komentar ya Mereka tuh ngomong apa cuy Oke Dan tiba-tiba muncul Entitas baru Atau karakter baru Yang bernamakan Detainer Astro toilet ya Mereka berdua tuh Namanya sama-sama Astro guys Gue gak tau kenapa Atau mungkin mereka itu Saudaraan Karena mereka dari Marga Astro ya I don't know man Tapi disini Kayaknya mereka berdua Itu udah sekongkol ya Disini Si yang tadi Asylum Dan juga Detainer Itu sama-sama Ingin membunuh Si G-Man guys Dan si G-Man nampak pasrah ya Mukanya udah gak karuan cuy Tapi untungnya Datanglah Sang Profesor Toilet Atau Scientist Toilet Yang berhasil menyelamatkan G-Man guys Nice Dan mereka ini kayaknya Temenan ya Satu visi-visi lah Dan sayangnya kita disini Ketahuan Dan kita tidak bisa Ngapa-ngapain lagi Karena sudah ketahuan Oleh para monster Yang jahat guys Otomatis kita hanya bisa Pasrah dan Acungkan jempol Dan disini Lokasi mereka berdua Sudah terlacak Oleh Titan Titan Kita guys Anjay Tinggal tunggu Tanggal mainnya aja nih Mereka bakal Baku hantam Dimana dan kapan Wow Udah makin seru juga nih Oke Cuy langsung aja kita lanjut ya Di episode yang paling baru Let's go Oke ini dia Episode 61 Atau yang paling baru Yang barusan di upload Let's go Kita play Wow Oke Kenapa dia Oh no Tangannya bun Wah gila co Wuh Dipotong dong tangannya guys Wah itu sakit banget sih Asli guys Wuh Ini siapa lagi guys Lah Coba gondrong toilet guys Karakter apa lagi cuy Oh my god Matanya Look at that cuy Matanya kayak Gabung-gabung gitu ya Ini siapa co Speaker woman Jangan bilang speaker woman Jangan bilang speaker woman guys Buset Waduh matanya kecolok Nangis gak tuh Buset kocak amat dah Nice Oh my god Bulet juga mukanya itu ya Buset pada joget Satu frekuensi Ingat tuh Wah gila sih Gila sih Gila sih Bener kan dugaan gue guys Bakal muncul para woman-woman nya Nih Nih kurang Siapa lagi ya CCTV woman Eh lah CCTV woman belum ya Iya itu kayaknya belum deh TV woman udah Terus Eh siapa lagi ya Eh CCTV woman udah belum sih Gue lupa anjir Ya pokoknya Nih kurang Toilet woman Nih kapan nih toilet woman nih Gue udah sangat menduga-duga nih Menunggu-nunggu nih Anjay Apakah seope Itu toilet woman I don't know Dan seperti apa bentuknya ya Gue juga penasaran guys Oke So langsung aja kita bedah Video episode 61 ini ya cuy ya Oke Dan di awal kita ditontonkan Seorang CCTV man Yang tangannya sudah buntung guys Dan dia berlari ke arah Para temen-temen ya Untuk menyelamatkan diri cuy Karena ternyata disini Mereka udah dikejar oleh Ya oleh siapa itu Belum tau ya Karena ini episode-nya masih baru banget Otomatis website-nya itu Belum diupdate guys Ini kita kasih nama aja Dual Busau Udah gitu aja Dual Busau Pake roda Toilet Nah gitu ya Walaupun panjang bodo amat Dan dia langsung ditembak Oleh laser CCTV mannya Langsung oleng Bosku Dan tiba-tiba muncul Ini siapa guys Ini karakter baru Macam apa nih Rambutnya gondrong Toiletnya motif Kayak Kayak apa ya Kayak glitch toilet Gak sih Kayak glitch toilet Tapi juga kayak Launcher toilet Dan dia ada lampu Lampu tembak lagi Lampu sorot guys Ini modelen apa nih Kita kasih nama Glitch Gondrong Glitch Gondrong Toilet Dah Tuh aja Sementara guys Oke Oh my god Dia bisa Bentar Gue kasih tunjuk Sekali lagi ya Oke dad Perhatikan baik-baik guys Boom Dia bisa Ngeluarin Flash guys Jadi fungsi Lampu sorot 2 itu Buat bikin Kameranya rusak guys Karena kan Otomatis Kalau para CCTV man ini Dikasih lampu Mereka kan Gambarnya pasti pecah tuh Nah Ini yang kita rasain guys Langsung Buram Pandangan kita Dan disaat itulah Dia langsung Membakin Kita coy Untungnya kita ini Masih selamat Karena dia Kedistrek oleh Sapi Keru Woman Anjay Dia berdansa Seperti Tidak berdosa Ya Wow Bentar Ini gimana ceritanya nih Oh iya Dia kan gak punya mata Dia gak punya kamera Halo Kalian tidak bisa lihat Kamu tidak bisa lihat Dia itu bukan mata Cok Dia bukan kamera ya Jadi gak silau Gak mempan Tapi ini yang bingung nih Kenapa Roket launchernya Bisa ditangkis guys Kenapa misilnya Bisa ditangkis dengan mudah Dan dibalikin Kena muka lagi Buset Uh Ah Gue ngerti Gue ngerti Setelah diliatkan kayak gini Gue jadi ngerti Mungkin dia menggunakan Fitur shockwave dia Atau subwoofer dia ya Kan mukanya nih speaker nih Nah Dia menggunakan Desibel-desibel tertentu Untuk memantulkan Suara tersebut guys Maksudnya memantulkan Benda tersebut Dengan gelubang suara Dan disini ya Dia Tadi masang pisau disini Lalu terlontar Kena matanya guys Langsung dia Buset Dia nangisnya kayak ini cuy Serem banget Kayak hantu guys Hantu lokal ya Nggak mau sebutin Karena serem banget Oke Dan kita diselamatin guys Nice Langsung pada joget-joget guys Sumpah pada kegirangan Coy Seperti biasa Jempol Cukup panjang juga ya episode Ya ya Gue nggak tau nih Jadinya berapa menit ya Tapi semoga aja kalian enjoy ya Nontonnya cuy Oke So mungkin segini aja Untuk episode React Sekibiri toilet Chapter Chapter berapa ini Nggak tau lah Oke so mungkin Untuk episode Kali ini gue Akhiri dulu guys Sampai disini dulu coy Untuk nari Act ya Mungkin gue bakal lanjutin Kembali setelah Episode 65 nya Muncul ya Biar Nggak terlalu cepet Guys ya Oke So mungkin Buat kalian yang Munya teori-teori Menarik Atau Mungkin gue tadi Ada kesalahan Bisa kalian koreksi Dan kalian tulis aja Di kolom komentar Di bawah ini coy ya Dan jangan lupa buat kalian Klik subscribe juga Di bawah sini juga coy Oke So mungkin Terima kasih buat kalian sudah menonton Dan jangan lupa bantuan Klik tombol subscribe Bawah sini guys Agar channel gue terus berkembang Dan thank you guys And see you guys in the next video And bye-bye substituate Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!